Buya Yahya menjawab Kembali kami bacakan pertanyaan dari sosial media Assalamualaikum, izin bertanya Buya Assalamualaikum Saya Hamba Allah dari Lamongan Bagaimana hukumnya lomba kaligrafi menulis asma Allah atau ayat Al-Quran Tetapi menulisnya di atas lantai Buya Sekian, terima kasih atas jawabannya Dan semoga Buya selalu sehat Dan semoga Al-Bahjah buka di cabang Lamongan Amin Yang pertama adalah Cabang di Lamongan sudah ada Pesantren kita di Lamongan sudah ada Ada di Lamongan sudah ada Kedua adalah Disebutkan para ulama Kalau kita menulis Lafad-lafad nama Allah Al-Quran di tembok Hukumnya makruh, kenapa? Khawatir tembok ini kalau roboh nanti bakal diinjek Ini makruh kalau di tembok Tapi kalau di lantai itu pasti diinjek Maka hukumnya haram Karena lantai biasa tempat yang diinjek Hukumnya adalah haram Hindari Yang di tembok itu yang makruh Jangan salah Tembok di sini makruh, kenapa? Tembok ini kalau runtuh nanti cara menghancurkannya Karena diinjek dengan kaki Maka mengukir kalimat-kalimat Allah di tembok ini makruh Kenapa? Tidak Belum tentu ini diinjek Tapi mungkin diinjek suatu ketika nanti Tapi kalau di lantai pasti diinjek Kalau kita yakin pasti diinjek Hukumnya haram Nah Allah Al-Quran tidak boleh Tidak boleh melukir Melukir kalimat Allah di tempat yang bakal diinjek Hukumnya adalah haram dan dosa Nah Allah Al-Quran Hindari itu semua Kalau ingin dosa kalikirafi di tempat Di gambar yang bisa ditempelkan dan terhormat Nah seperti itu Semoga Allah mengampuni semuanya Allah Alhamdulillah Afon Buya bagaimana jika menulisnya di atas kertas Namun nulisnya di atas lantai Tanpa alas gitu Buya Nah nulis di atas kertas Di atas lantai Dikatakan bahwasannya Kalau ada kalimat-kalimat Allah Yang diletakkan di tempat yang lurus dengan kaki kita Dengan tujuan tidak merendahkan Maka hukumnya makruh Misalnya kalimat apa Kitab taruh di bawah kita juga mencetokkan Karena hukumnya makruh Tapi kalau niat yang merendahkan Hukumnya adalah haram Jadi hukumnya adalah makruh Hukumnya makruh karena Menulis kalimat Allah Di tempat yang sejajar dengan kaki kita Maka anda hormati kalimat Allah Sedikit tinggikan Paling tidak tidak sama dengan kaki kita Dengan telapak kaki kita Tinggikan Maka hukumnya adalah makruh Tidak haram Kecuali di saat menulis Ketujuan untuk merendahkan hukumnya adalah haram Bisa masuk pada wilayah Kesyrikan menyuruh Murtad keluar dari iman Wallah alam bismillah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!